Firmanmu Tuhan, pita bagi kakiku, saatnya yang hidup, terambagi jalanku. Ada berapa banyak janji Tuhan yang Tuhan buat di dalam Alkitab. Kita mungkin pernah membuat janji, tapi tidak selalu kita tepati janji kita. Tapi Tuhan itu selalu memenuhi janjinya. Dan janji-janji Tuhan itu luar biasa. Bahkan melebihi daripada yang bisa kita bayangkan. Hal-hal yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan sehingga dia bisa membuat janji dan selalu menepatinya. Tuhan memberikan janji kepada Bapak Iman kita, Abraham. Bahwa keturunannya itu akan lebih banyak daripada bintang di langit dan pasir-pasir. Di pantai yang ada Tuhan menepati janjinya. Tetapi pada saat dimana Abraham melihat itu sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi. Malahan dia dan istrinya, Sarah, mengatakan baiklah kita punya anak dari seorang budak. Tapi itu bukan penempatan janji Tuhan. Janji Tuhan ditepati pada saat dia umur 99. Baru dia punya anak dari darah dagingnya sendiri. Ya anak satu-satunya, Ishak. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Lalu ada berapa janji Tuhan yang diberikan kepada kita manusia? Ada seorang bernama Storm. Dia menghabiskan satu setengah tahun, 18 bulan untuk menghitung janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab. Dia menemukan ada 8.810 janji Tuhan dalam Alkitab. Dan 7.487-nya itu janji kepada kita manusia. Dan semuanya itu ditepati terutama digenapi saat Tuhan Yesus lahir dan menjadi manusia. Kita mati dan bangkit kembali untuk kita semua. Mungkin di dalam pekan suci yang akan segera tiba ini. Di mana kegelapan sungguh datang dalam kehidupan Tuhan Yesus dan mungkin juga menyerang kita. Kita harus berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Di dalam 8.000 sekian janji itu kita mau rangkumkan dalam 5 janji utama. Apa saja itu janji utama Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan itu selalu bersama kita. Kita ingat Tuhan Yesus menjanjikan bahwa aku akan selalu bersama engkau sampai akhir jaman. Dia menepatinya dengan memberikan kita sakramen maha kudus ekaresti yang selalu bisa kita dapatkan. Memang sekarang banyak sekali serangan sehingga sulit sekali untuk pergi untuk misa dan menerima tubuh Kristus. Tapi nyatanya kita masih bisa menikmati tubuh Kristus itu. Janji Tuhan selalu ditepati dia selalu bersama dengan kita. Artinya kita tidak perlu takut. Kita tidak pernah sendirian. Kalau saja kita ingat bahwa dia ada dekat dengan kita bahkan lebih dekat daripada diri kita daripada kita sendiri. Kita bisa berpegang pada janji Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Janji yang kedua adalah Tuhan selalu memegang kendali. Mungkin kita melihat banyak hal dalam hidup saya yang saya tidak punya kontrol lagi. Banyak yang berantakan. Tidak sesuai dengan rencana. Kita rasanya tidak bisa pegang kendali lagi. Tetapi kalau kita percayakan itu kepada Tuhan. Dia selalu yang memegang kendali. Jangan kita selalu membawa mobil. Tapi kita yang menyetir Tuhan yang ikut kita. Biarkanlah Tuhan yang membawa kendali itu. Mungkin perjalanannya agak sedikit mengerikan. Mungkin banyak tikungan-tikungan. Tetapi Tuhan tahu dia yang pegang kendali. Artinya kita tidak perlu meragukan kebesaran Tuhan. Janji Tuhan. Bahwa bersama dia kita akan sampai pada tujuan akhirnya. Yaitu hidup bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Dengan percaya bahwa Tuhan selalu pegang kendali. Kita melepaskan keraguan-keraguan kita dalam hidup kita. Janji yang ketiga adalah Tuhan itu selalu baik. Kadang kita berpikir ya apalagi setan yang mencobai kita. Mengatakan Tuhan itu tidak baik. Ya lihat beberapa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu tidak baik. Tapi Tuhan itu selalu baik. Dalam Yeremia 29.11 Tuhan mengatakan ya. Janjiku kepadamu bukanlah janji untuk menghancurkanmu. Tapi untuk membawa kesejahteraan kepada kamu. Kepada kita semua. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah maha baik. Dia yang selalu baik. Artinya kalau kita melihat hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam diri kita. Kita harus tetap percaya dan kita tidak putus asa. Lemparkanlah kepada Tuhan. Kalau kita melihat banyak hal yang tidak baik dalam diri kita. Lemparkanlah pandangan kita kepada Tuhan yang selalu baik. Dan kita berpegang kepadanya. Sehingga kita tidak putus asa. Kita lihat hidupnya antara Judas dan Petrus. Judas berdosa dengan mengkhianati Tuhan Yesus. Petrus berdosa dengan menyangkal dia. Sekedua-duanya sama-sama menyerahkan Tuhan Yesus agar mati. Tetapi Judas tidak percaya bahwa Tuhan bisa mengampuni dia. Dia putus asa dan dia bunuh diri. Petrus dalam keremukan hatinya. Dia tetap menggantungkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus yang baik padanya. Sehingga akhirnya dia bisa bangkit lagi dan menguatkan saudara-saudaranya. Dan dia bisa dipenuhi orang-orang kudus di pantai kosta. Kita juga mau seperti Petrus, walaupun hal-hal banyak yang hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Kita berdosa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tidak tepati janji. Dia selalu baik bagi kita. Janji Tuhan yang keempat adalah Tuhan selalu menjaga. Kita kadang merasa iblis itu menyerang kita. Dalam kelemahan kita, kita jatuh, kita tidak berdaya. Apakah Tuhan menjaga kita? Apakah malaikat kita menjaga kita? Mungkin kita yang membiarkan diri kita diserang. Tapi kenyataannya adalah Tuhan selalu menjaga kita. Dia selalu mau melindungi kita. Kita tidak berjuang sendiri. Jadi dalam cobaan, jangan kita mencoba. Terlalu melawan iblis dengan kepandaian kita, akal kita, alasan-alasan kita. Karena kita kalah. Tapi kalau kita pergi kepada Tuhan Yesus, kita panggil namanya, kita bertumpu dalam kekuatan namanya dan darah sucinya, kita akan dilingkupi oleh Tuhan. Dan kita bisa menikmati Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Orang yang kudus itu bisa jatuh, tapi dia tidak tumbang dikatakan di dalam masmur. Kita jatuh, tapi kita jatuh ke dalam tangan Tuhan yang selalu melindungi kita dan membangkitkan semangat kita kembali sehingga kita berani untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Janji yang terakhir adalah bahwa Tuhan itu selalu menang. Ada peperangan, peperangan antara malaikat yang jahat dan malaikat yang baik. Peperangan itu bahkan kita lihat memuncak di hari Jumat Agung. Dimana sepertinya Tuhan Yesus kalah saat kematian merenggut nyawanya. Tetapi Tuhan Yesus selalu menang. Karena Bapak yang begitu mengasihinya, membangkitkannya dengan kekuatan roh kudus. Jadi, kekalahan yang paling fatal pun yang adalah kematian yang kita semua akan satu hari harus lewati, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus itu selalu menang. Kalau kita bertumpu kepada kemenangan Tuhan Yesus, kita akan pada akhirnya menikmati kemenangan kita tidak akan kalah. Karena itu, kita tidak perlu takut akan kegagalan kita. Kita mungkin gagal, tetapi pada akhirnya siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firmannya, kita akan menang. Bersama Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kematian di kai salib dan bangkit untuk kita semua. Mari, saudara-saudariku, dalam menyambut pekan suci ini, kita mau bertumpu pada janji-janji Tuhan yang selalu. Mau bersama dengan kita, selalu memegang kendali hidup kita, dan selalu baik untuk kita. Dia selalu menjaga kita, dan Tuhan pasti menang. Biarlah namanya selalu dimuliakan. Amin. 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 Terima kasih.